Terjawab sudah penasaran warganet akan pernikahan Catherine Wilson dengan idam masih yang dikabarkan retak. Memang benar, jika model tanah air itu telah membuka suaminya itu dan bersiap untuk melakukan proses sidang perceraian. Ditemui awak media, Catherine menegaskan jika dirinya dan anggota di PRD Provinsi Sulawesi Selatan tersebut sudah setahun pisah rumah. Ketidakcocokan dalam hubungan selama menikah sejak Oktober 2022 lalu menjadi penyebabnya. Bahkan dengan tegas, ya Kat, apan Catherine Wilson menyebut jika dirinya tidak dinafkahi oleh idam masih. Pernikahan kedua yang kembali mengalami kegagalan ini nyatanya tak membuat Catherine menyesal. Seperti pepatah menyebut, manusia berencana tapi Tuhan lah yang menentukan. Membuat keket merasa, jika inilah jalan hidup yang harus terus dijalani hingga nanti dirinya menemukan arti bahagia itu sendiri. Dalam hidup itu apa ya, semua dijalanin aja. Pasti yang pasti kan kita gak tau juga ya rencana. Kita sebagai manusia bisa aja rencananya baik, niatnya baik. Tapi kan ternyata di tengah jalan ternyata ada aja masalah gitu ya. Jadi buat apa diperpanjang dengan diselesaikan saja gitu. Jadi masing-masing bisa melanjutkan kehidupan masing-masing. Bagi sebagian orang, mungkin perpisahan dalam sebuah ikatan pernikahan adalah mimpi buruk yang mungkin saja menggaguh pikiran mereka. Stres berat bisa jadi menghampiri mereka yang tak sanggup menghadapi kenyataan pahit ini. Tapi tidak bagi Catherine Wilson. Janda dua kali itu justru menyebut dirinya harus bisa kuat berdiri tegak untuk saat ini. Diketahui tanggal 24 Januari mendatang, proses sedang perceraian Catherine Wilson dan Ida Maseh akan berlanjut di pengadilan agama Depok. Catherine mengakut telah siap dengan segala aturan main agar masalah ini cepat selesai. Terima kasih telah menonton!